Sudilah menguruskan persembahan ini dengan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini Sahabat channel aku katolik Terkadang banyak orang katolik yang pergi mengikuti peribadatan umat protestan dengan alasan semuanya sama saja Nah, hal ini sebagai umat katolik harus secara bijak mengerti apa tujuan utama pergi ke gereja Karena katolik dan protestan sangat berbeda Kalau kita ke gereja katolik kita merima yang namanya sakramen ekaristi yang menjadi dasar dan puncak spiritualitas iman kita Nah, di channel aku katolik kali ini akan membahas hal ini Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya Diharapkan subscribe Karena subscribe akan sangat berguna bagi perkembangan channel ini Sehingga Anda tidak ketinggalan informasi-informasi tentang iman katolik dari channel aku katolik Selamat menyaksikan Di dalam ajaran katolik Ekaristi adalah sesuatu yang membangun gereja Hal ini pernah dikatakan oleh Paus Johannes Paulus II di dalam suratnya Redemptor Hominis yang berkata memperdalam persatuan dengan gereja lebih sepenuhnya menyatukan kita di dalam Kristus 1 Korintus 12 ayat 13 Ada dua hal yang sangat mendasar yang membedakan makna ekaristi di dalam gereja katolik dengan perjaman kudus di dalam gereja protestan Yang pertama Gereja katolik menerapkan apa yang telah menjadi tradisi suci gereja sejak awal Pada gereja katolik mensyaratkan adanya sakramen imamat untuk dapat menjadikan sakramen ekraisti sebagai sakramen yang sah Artinya perkataan pada saat konsekrasi atau kata-kata Yesus untuk merubah roti menjadi tubuh dan darah Kristus oleh kekuatan roh kudus dilakukan oleh seorang imam atau pastor yang sudah merima sakramen imamat Dan pelaksanaan sakramen imamat ini dilakukan oleh uskuh Dalam hal ini kita meyakini bahwa Yesus sendirilah yang menumpangkan tangan seperti dia yang telah memilih para rasul Oleh karena itu gereja katolik tidak dapat mengakui keabsahan ekaristi dari gereja lain Dalam katekismus gereja katolik KGK 1400 mengatakan persekutuan-persekutuan gereja yang muncul dari reformasi yang terpisah dari gereja katolik terutama karena tidak memiliki sakramen tabisan sudah kehilangan hakikatnya dalam misteri ekaristi Yang kedua gereja katolik mengimani bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah kristus setelah konsekrasi Hal ini disebut transubstansial yang artinya yang kita makan tersebut adalah benar-benar tubuh dan darah kristus Hal inilah mengapa sisa dari roti yang ada tersebut disimpan dalam tabernakel Sedangkan di dalam gereja protestan mereka mengakui konsubstansi bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah kristus tetapi yang tersisa bukanlah tubuh dan darah kristus Kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa mengambil bagian dalam ekaristi adalah diantara tanda-tanda tertinggi persatuan sebagai umat katolik hendaknya kita jangan mengikuti perjamuan apapun dari gereja lain karena dengan demikian seolah-olah kita mengiyakan iman mereka yang menganggap perjaman kudus hanya sebagai simbol saja dalam dokumen konsilif hatikan kedua tentang ekumenisme mengatakan bahwa dalam perayaan ekumenisme mengandung prinsip-prinsip mengungkapkan kesatuan gereja sambil mengindahkan segala situasi masa tempat dan pribadi-pribadi dan keputusan ini harus diambil dengan bijaksana oleh uskup setempat atau oleh konferensi uskup menurut tahta suci nah demikianlah tadi penjelasan kami dari channel aku katolik semoga anda sekalian semakin mengerti tentang iman kita iman katolik kritik dan saran tetap kami nantikan dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Pace Ebene ya 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 ya